Halo Sobat BMKG, senang rasanya berjumpa bersama Sobat. Saya Nurul Iza Fitria dalam update perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 20 Januari 2024. Sobat, saat ini siklon tropis Anggrek masih terpantau berada di Samudera Hindia, Barat Daya Bengkulu dengan kecepatan mencapai 40 knot dan juga tekanan udara minimum 997 milibar yang bergerak ke arah Barat Daya untuk potensi dalam 24 jam ke depan dalam kategori persisten atau konstan. Selain itu, terpantau juga adanya bibit siklon tropis 99S berada di Australia bagian utara dengan kecepatan mencapai 20 knot dan juga tekanan udara minimum 992 milibar untuk potensi dalam 24 jam ke depan dalam kategori cenderung rendah. Selanjutnya, untuk prediksi angin di wilayah permukaan Indonesia bagian utara didominasi dari arah timur laut hingga timur, sementara itu wilayah Indonesia bagian selatan didominasi dari arah barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 55 km per jam. Selanjutnya, perlu diwaspadai untuk potensi angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk suhu udara wilayah Indonesia diprediksi berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara diperakhirakan berkisar antara 50 hingga 100 persen. Perlu diwaspadai potensi gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter berada di Laut Natuna bagian utara, kemudian Samudera Hindia Barat Daya Sumatera hingga Selatan Jawa, selanjutnya juga berada di Samudera Pasifik Utara Maluku Utara hingga ke Papua. Lalu bagaimana dengan prediksi cuaca di kota-kota besar wilayah Indonesia? Mari kita simak informasi selengkapnya. Kita awali dari Pulau Sumatera untuk kota Banda Aceh dan Padang, umumnya diprediksi akan berawan potensi hujan dengan intensitas ringan di kota Medan dan Pekanbaru, kemudian waspadai hujan sedang berada di kota Tanjung Pinang. Masih dari Pulau Sumatera, untuk kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya bagi sobat yang berada di kota Jambi dan Pangkal Pinang, waspadai potensi hujan dapat disertai kilat dan petir. Kemudian kita beralih ke Pulau Jawa, bagi sobat yang berada di kota Jakarta, cuaca umumnya akan berawan, sementara untuk kota Serang, Semarang, dan Surabaya diprediksi akan turun hujan dengan intensitas ringan, selain itu Bandung diprediksi terjadi hujan dengan intensitas sedang, perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di kota Jogjakarta, terdapat potensi hujan dapat disertai kilat dan petir. Untuk kota dan pasar Mataram dan Kupang, secara umum terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk kota besar di Pulau Kalimantan, diprediksi secara umum terjadi hujan dengan intensitas ringan, kecuali di kota Tanjung Selor, perlu diwaspadai terjadi hujan dengan intensitas lebat. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi, bagi sobat yang berada di kota Manado dan Palu, terdapat potensi hujan ringan. Kemudian kota Makassar dan Kendari berpotensi terjadi hujan sedang, perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di kota Mamuju, terdapat potensi hujan lebat, dan juga di Gorontalo, berpotensi terjadi hujan dapat disertai kilat dan petir. Terakhir dari timur Indonesia, kota Ambon, Manokwari, dan Jayapura berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian perlu diwaspadai kota Ternate, terdapat potensi hujan dapat disertai kilat atau petir. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat, selamat kembali beraktifitas, salam sehat, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!